Suasana haru terlihat saat sejumlah anak siswa kelas 3 membasuh kaki orang tua mereka di halaman SMA Negeri Banjarmasin, Senin pagi. Kegiatan ini rutin digelar oleh pihak sekolah bagi siswa kelas 3 yang lulus dan bersiap melanjutkan pendidikan. Kegiatan ini juga sebagai bekal kepada seluruh siswa kelas 3 saat berjalan di kehidupan usia menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah. Jadi kita selaku orang tua terhadap anak kita yang disekolahkan khususnya di Semada ini. Sesuatu yang memang ketika itu akhirnya memang si anak itu memasuki kelulusan, sebenarnya disitulah ada keterharuan kita. Keberhasilan anak itu terlihat disitu. Jadi sewajarnya ketika proses itu mau dilalui, proses kelulusan mau dilalui, saya sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan seperti ini. Paling tidak kita mengingatkan sebagai orang tua sudah mengantarkan anak-anak kita ke jinjan yang lebih tinggi dan memasuki dunia baru. Bisa dunia perkuliahan, bisa dunia kerja dan bisa dunia yang memang digelutinya nantinya setelah keluar dari masa sekolah di SMA. Harapan kita mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu yang didapatnya di sekolahan ini bisa menjadikan bekal untuk mengabdi kepada masyarakat, negara, dan agama. Pada tahun 2024 ini, total ada sekitar 450 siswa lulus terdiri dari jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kegiatan bakti sujud itu merupakan sebuah program rangkaian dari program pemerintah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan agama khususnya. Yakni, pertama kan berbatamatkan kebetulan Al-Quran itu satu program pemerintah. Nah, kembangannya inilah anu bakti sujud pada hari ini, ini suli yang ke-10 kalinya dari 2014. Alhamdulillah, tujuan-tujuan ini adalah sesuai apa yang kembali kota sampaikan. Dan, kami bisa mendukung katanya, adalah pertama yaitu memberikan nasihat langsung terkait dengan tradisi-tradisi anti-barni masyarakat. Yaitu pentingnya bakti sujud ini adalah satu upaya untuk secara kedu langsung bahwa orang tua merupakan dua pasang yang harus ditaati. Yang ditaati, dan dari orang tua tersebut lah, segala sesuatu bisa sukses. Tanpa orang tua mungkin tidak ada yang merupakan dan mungkin tidak akan sukses. Nah, dari itulah kemarin Pak Wali Kota, apa namanya, guguran airnya itu diminta beliau untuk diminumkan katanya. Mudah bisa berubah menjadi yang terbaik. Pihak sekolah berharap para siswa yang sudah lulus itu bisa menerapkan semua ilmu yang sudah didapat oleh siswa mereka saat menjalani kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan ke dunia kerja.